assalamualaikum selamat datang di youtube channel bunda bisa di video kali ini aku bakal kasih tau kalian gimana cara buat lonceng subscribe kita sendiri yang kayak gini nah jangan itu gampang banget tapi sebelum aku kasih tau kalian subscribe dulu ya channel ini nyalakan loncengnya like videonya comment dan share juga terima kasih baiklah caranya itu mudah yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian download dulu link aku bagiin di description box karena itu bakal kita edit nantinya kalau sudah teman-teman buka aplikasi kinemaster dan kalau sudah kita langsung aja ke cara buat loncengnya let's check it out yang pertama teman-teman buka aplikasi kinemaster kita add new project pilih 16.9 buat konten youtube kalau sudah pilih yang sudah kalian download di description box tadi klik centang nah disini kita sudah bisa edit yang pertama kita bakal buat foto konten kita ini teman-teman bisa masukkan fotonya bisa foto wajah kalian atau foto logo konten kalian dengan cara klik lapisan pilih media pilih foto yang kalian inginkan nah setelah itu foto ini kalian bisa pangkas dulu bentuk bulat ya sesuai yang kalian inginkan kalau sudah teman-teman bisa klik centang terus fotonya ini teman-teman kecilkan dan posisikan di tengah layar putih nih terus fotonya ini teman-teman panjangin sampai di ujung video videonya ini di bagian depan kita potong sedikit supaya pas masuknya di layar putih nah setelah itu teman-teman juga bisa pilih animasi masuknya supaya lebih bagus animasi masuknya aku pilih diesel ke atas dengan kecepatan masuk 0,9 buat animasi keluarnya aku pilih slide down dengan kecepatan keluar 0,9 juga coba kita pilih dulu ya seperti itu nah setelah itu teman-teman bisa tulis nama channel kalian setelah itu teman-teman bisa mengubah fontnya disini banyak font yang tersedia banyak banget kalau ada yang nggak sesuai fontnya kalian bisa download di tokonya ini tapi disini aku bakal pake yang ada disini aja aku bakal pake noto save regular setelah itu warnanya juga kalian bisa ganti aku bakal pake yang warna hitam aja nah setelah itu teman-teman bisa posisikan tulisan ini disamping foto logo kita dan tidak pendekin bagian depannya terus teman-teman bisa ubah juga animasi masuknya buat animasi masuk aku pilih animasi gesel ke kanan dengan kecepatan masuk 1,2 buat animasi keluarnya aku pilih yang slide down kecepatannya 1,2 juga kita coba play ya setelah itu teman-teman bisa juga tulis isi konten kalian disini aku bakal tulis youtube konten creator aja kontennya teman-teman juga bisa ubah tapi sini aku nggak ubah biar sini aja kalaunya juga kalian bisa ubah aku bakal pake buah abu muda setelah itu video ini tulisannya kita panjangin sampai di ujung juga ujung video terus kita potong sampai sepanjang tulisan bunda bisa aja kita samain teman-teman juga bisa ubah animasi masuknya aku pake gesel ke kanan 1,2 kecepatan masuknya sama dengan bunda bisa setelah itu keluarnya aku pake slide down 1,2 juga ini kita simpan di bawah bunda bisa nya oh iya ini tulisannya supaya lebih bagus teman-teman bisa tempatkan tulisan bunda biasa ini sejajah dengan tombol subscribe bagian atas dan buat konten kreator nya kalian bisa sejajah dengan tombol subscribe bagian bawah coba kita play ya seperti ini kira-kira jadinya dan kalau sudah kita langsung save aja pilih resolusi 720 atau 1080 ya supaya bagus kita tunggu dia mengekspos sampai selesai ini sudah dia sudah ter-save di galeri kayak gini nanti modelnya untuk menerapkannya di video kalian add nya project lagi pilih 16.9 buat konten youtube disini kalian bisa pilih video aku contohin video random aja ini kecilin dulu volume nya setelah itu teman-teman bisa add file yang kita sudah edit tadi dan kita sudah simpan tadi dengan cara klik lapisan pilih media yang sudah kita buat tadi terus disini kita aktifkan kunci koma nya nah ini dia jadinya disini kalian gak usah ubah lagi pengaturannya ini udah pas tinggal di set di centang aja coba kita play ya seperti itu mudah kan? selamat menikmati selamat menikmati video kali ini semoga bisa membantu teman-teman apalagi teman-teman yang ini movie seperti aku semoga bisa membantu kalian buat teman-teman yang pengen request aku masih buat apalagi video kedepannya bisa komen di bawah sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah